Intro Halo apa kabar pemirsa tak bosan kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengikuti vaksinasi pemerintah. Semoga Anda yang di rumah ataupun dimanapun Anda berada melakukan hal yang sama dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Bersama saya, Kuri Aini akan mengabarkan informasi teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA kali ini. D4 Administrasi Negara Program Vokasi lakukan visitasi akreditasi nasional BANPT. Ikuti ajang pameran busana Yachts Muslim Fashion Style 2022 tim desainer Prodi S1 Pendidikan Tata Busana UNESA sekaligus launching brand Fashion Nisa. Intro Dan pemirsa inilah informasi selengkapnya. Intro Program Vokasi UNESA kembali gelar kegiatan akreditasi nasional BANPT pada 9 hingga 10 Maret 2022 lalu. Visitasi secara daring ini dilakukan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini bertujuan untuk mendapatkan pengakuan kelembagaan secara nasional pada program studi D4 Administrasi Negara. Vokasi UNESA kembali adakan kegiatan asesmen lapangan. Akreditasi ini dilakukan pada 9 hingga 10 Februari 2022 secara online. Dengan sesi Zoom Meeting bersama para asesor di gedung K4 Program Vokasi UNESA. Agenda visitasi ini ditujukan untuk akreditasi program pendidikan D4 Administrasi Negara dan harus memenuhi 9 indikator yang telah ditentukan oleh BANPT. Di antaranya, standar input, standar manajemen, standar proses dan pembiayaan, standar sarana dan sumber daya, serta standar penjaminan mutu dan standar output. Kegiatan akreditasi BANPT ini dibuka langsung oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Surabaya, Prof. Dr. Bambang Yulianto MPD. Dalam sambutannya, menyampaikan harapan akreditasi ini dapat membangun program vokasi agar diakui di tingkat nasional. Dan dengan adanya akreditasi ini, mampu meningkatkan kualitas sumber daya, baik pegawai, dosen, dan mahasiswa. Ya, semua pasti berharap hasil yang terbaik untuk mahasiswanya. Karena ujung-ujung dari akreditasi prodi ini adalah mendapatkan nilai terbaik sehingga bisa mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan akhirnya bisa dijadikan dasar bagi mahasiswa untuk mendapatkan sebuah perjaan. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan program vokasi oleh Direktur Program Vokasi, Dr. Marta DMSN, dan dilanjutkan pengecekan berkas, serta data yang telah disusun oleh Tim Akreditasi D4 Administrasi Negara kepada asesor. Setelah adanya kegiatan visitasi ini, Tim Internal Akreditasi D4 Administrasi Negara segera lakukan perbaikan dan saran dari tim asesor selain itu juga melengkapi data dokumen yang diperlukan. Akreditasi ban PT tidak hanya melihat proses yang dilakukan oleh institusi, akan tetapi juga melihat bagaimana keberterimaan para lulusan di dunia usaha maupun industri, serta akademik, kemahasiswaan, dan kepegawaian adalah beberapa faktor yang juga mempengaruhi penilaian. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Satuan Penjaminan Mutu SPM Universitas Negeri Surabaya gelar rapat sosialisasi akreditasi bersama Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Pergeruan Tinggi, ban PT, dilaksanakan secara daring dan luring. Dengan melibatkan jajaran sifitas akademika UNESA, acara ini bertujuan untuk menginformasikan teknis serta instrumen pengajuan akreditasi program studi di masa mendatang. Jelang berakhirnya masa akreditasi program studi pada akhir tahun 2022, Satuan Penjaminan Mutu SPM UNESA beri pembekalan mengenai teknis dan instrumen pengajuan akreditasi dalam rapat sosialisasi akreditasi ban PT. Berlokasi di lantai 9 Gedung Rektorat Universitas Negeri Surabaya, acara yang dilakukan secara hybrid ini diadari oleh Dewan Eksekutif Ban PT, Dr. Selamat Wahyudi STMT, Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Dr. Bambang Yulianto MPD, Kepala Satuan Penjaminan Mutu SPM UNESA, Dr. Widowati Budiastuti MSI, serta diikuti oleh Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Bugus Penjaminan Mutu Fakultas Selinggung UNESA. Akreditasi perguruan tinggi akan habis pada Desember 2022 ini. Maka kami mengundang narasumber yaitu Dewan Eksekutif dari Ban PT, Bapak Dr. Selamat Wahyudi, MT, beliau adalah yang memikirkan semua ya, yang memikirkan semua bagaimana konversi, bagaimana instrumen yang harus kita buat untuk pengajuan akreditasi nantinya. Sosialisasi oleh Dewan Eksekutif Ban PT, diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi sipitas akademika dalam menjalankan proses pengajuan akreditasi Ban PT, sehingga nantinya UNESA mampu satu langkah di depan menjadi perguruan tinggi negeri yang unggul. Harapan kami UNESA harus unggul karena salah satu peran tinggi yang tertawa di Jawa Timur harus unggul lah. Kita kan bangga punya PT unggul. Akreditasi menjadi upaya untuk meningkatkan komitmen sipitas akademika Universitas Negeri Surabaya dalam meningkatkan mutu program studi dan perguruan tinggi, yang nantinya tentu memberikan dampak positif bagi mahasiswa dan alumni ke depannya. Dari Surabaya, Putri Sofi dan Sunfaili Yahya melaporkan. Tim desainer Prodi S1 Pendidikan Tata Busana UNESA ikuti ajang pameran Busana Youth Muslim Fashion Style 2022 yang digelar oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur di Taman Kerida, Malang. Pada kesempatan itu, tim desainer UNESA sekaligus melawancang brand terbarunya bertajuk Fashionesa. Universitas Negeri Surabaya kembali berkarya. Kali ini hadir dari tim desainer UNESA di acara Youth Muslim Fashion Style 2022 pada 5 Maret 2022 di Taman Kerida, Malang, Jawa Timur. Acara ini bertujuan sebagai wujud pencanangan diri Indonesia menjadi pusat mode muslim internasional dengan menggai desainer-desainer muda berbakat di Indonesia. Salah satunya adalah tim desainer dari Prodi S1 Pendidikan Tata Busana Fakultas Teknik UNESA. Selain mengikuti ajang pameran ini, tim desainer UNESA juga melaunching brand fashion-nya yang bernama Fashionesa dengan mengusung tema tali jiwo yang menggambarkan jati diri manusia dalam menampaki kehidupan. Menampilkan fashion muslim yang mampu digunakan secara universal, tali jiwo, bernuansa kebudayaan dari Jawa yang juga dipadukan dengan unsur modern khas anak muda sehingga nyaman digunakan dan tetap terlihat stylish. Rancangan tali jiwo ini disusun oleh tiga mahasiswa UNESA kreatif yaitu Bilkis Sima Az-Zahra, Fauzan Al-Fitrah, dan Argi Dwi Kuncoro. Lahirnya brand fashion esa sendiri digagas oleh Kaprodi S1 Pendidikan Tata Busana, Dr. Rutvia Hidayati MPD. Dengan adanya brand fashion ini, diharapkan dapat membuat mahasiswa berperan aktif dalam pengembangan brand, sehingga mahasiswa juga memiliki portofolio karya. Kedepan, setiap karya yang diciptakan di bawah naungan Prodi S1 Pendidikan Tata Busana akan dilabeli dengan brand Fashionesa. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Menjaga kesehatan di era pandemi jadi satu hal yang penting untuk diperhatikan. Di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, warga aloha rutin menyempatkan waktu untuk berolah raga di Taman Dewata Sidoarjo. Kali ini, hadir bersama kita, Citizen Journalism, tentang Taman Dewata yang jadi pusat kebugaran warga aloha Sidoarjo. Halo, kece people. Di era pandemi ini, pasti kalian gak pernah asing sama yang namanya hidup sehat, ya kan? Nah, begitu juga dengan para masyarakat di sekitar Wage Sidoarjo. Masyarakat setempat punya satu tempat favorit nih untuk berjemur, namanya Lapangan Dewata. Lapangan ini menjadi pusat kehidupan bagi warga Wage, karena selain digunakan untuk berjemur, tempat ini juga terdapat lohana permainan dan juga kuliner. Tempat ini tidak pernah sepi, pagi hingga malam. Nah, bagi kalian yang sekiranya melewati tempat ini, jangan lupa untuk mampir ya. Oke, kece people, ingat keep healthy and stay healthy. Indra Muiz mengabarkan. Pemirsa laporan Citizen Journalism lapangan Dewata tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jika ada kabar menarik di sekitar Anda, Anda bisa bergabung dengan kami melalui Citizen Journalism dan kirimkan ke email redaksi.unesatv at unesah.ac.id Dan tentunya, untuk tetap memutakhirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Saya Kuri Aini, tetap sehat dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!